Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam Renungan Lukas 8, iat 4-15. Sang Penabur Tidak semua orang merespon kehadiran Tuhan Yesus secara positif. Teks bacaan hari ini perumpamaan tentang empat jenis tanah. Satu tanah pinggir jalan, dua tanah berbatu-batu, tiga tanah bersemak duri, dan empat tanah yang baik. Masing-masing jenis tanah memunculkan respon berbeda-beda terhadap jenis benih yang jatuh di atas tanah tersebut. Ada benih yang diinjak orang dan dimakan burung. Ada benih yang dapat tumbuh tetapi cepat mati karena tidak mendapat air. Ada benih yang juga mati karena terhimpit tanaman lain. Walaupun ada juga benih yang dapat menghasilkan seratus kali lipat. Tentu saja Yesus bukan sedang memberikan pelajaran bercocok tanam. Namun beliau sedang berbicara tentang empat jenis respon orang terhadap Injil. Semuanya sama-sama mendengarkan Injil. Yang pertama tidak terbuka sama sekali pada Injil. Tidak ada respon dan tidak ada kelahiran baru. Yang kedua merespon firman secara positif. Tetapi ketika menghadapi kesulitan atau penderitaan karena iman, orang semacam ini akan mundur teratur. Yang ketiga mau juga menerima Injil. Tetapi prioritasnya adalah uang dan senang-senang. Orang semacam ini tidak memiliki komitmen dan tidak mau membayar harga dalam mengikut Kristus. Yang keempat orang yang menerima Injil dan selalu mengutamakan dalam hatinya. Tidak ada tempat utama untuk yang lain. Baik minat maupun kepentingan pribadinya. Marilah kita memeriksa hati. Termasuk jenis tanah yang mana. Percemin dari perumpamaan yang diwartakan hari ini. Kita diajak dan diingatkan agar menjadi tanah yang baik dan subur. Yang setiap kali kita mendengarkan sabda Tuhan. Atas nasihat dan saran maupun melihat aneh keaturan dan petunjuk dalam hidup bersama. Kita dapat menghasilkan buah dalam ketekunan. Agar kita dapat menjadi tanah yang baik dan subur. Kiranya kita perlu bersikap rendah hati dan terbuka terhadap aneka kemungkinan perkembangan dan pertumbuhan yang ada. Siap sedia untuk senang kisah diperbarui. Mintalah agar Tuhan memberikan hati yang responsif. Pelajari firmannya dan jadikan sebagai dasar perilaku kita tiap-tiap hari. Biarlah firman bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Salam kasih Tuhan peserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.